Intro Sebanyak 800 personil TNI Portri melaksanakan apel bersama di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan Sumatera Utara Apel yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk kesiapan TNI Portri dalam mengamankan aksi-aksi yang akan timbul jelang Pilek dan Pilpres 2019 yang akan mendatang Apel bersama ini juga dilaksanakan untuk memberikan kesejukan warga Sumatera Utara dalam menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan lancar pada pengamanan pemilu 2019 yang akan mendatang Selain itu, TNI Portri juga berharap dalam pengamanan pemilu seluruh personil TNI Portri tetap kompak sehingga seluruh persoalan yang timbul nantinya dapat dijelesaikan secara bersama Pengamanan tahapan pemilu 2018-2019 tadi sudah saya sampaikan bahwa pengamanan ini sebagai pelaksananya adalah Portri namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kesiapan daripada unsur TNI di dalam rangka perbantuan kekuatan memang kita siapkan jadi sewaktu-waktu dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengamanan tahapan pemilu ini unsur TNI bisa digerakkan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan Apel ini merupakan simbol kepada seluruh peserta pemilu bahwa jangan coba-coba untuk memecah belah TNI Portri jangan coba-coba untuk membentur-benturkan karena kepentingan-kepentingan apapun institusi TNI Portri oleh karena itu kita laksanakan amel ini sebagai bentuk kesiapan bahwa TNI Portri jajaran Kodam Satu Bukit Barisan dan Kolda Sumatera Utara siap untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu yang dilaksanakan sementara itu Panglima Kodam Satu Bukit Barisan Meijen TNI MS Fadilah berharap kepada seluruh personil dapat tetap menjaga netralitas dan sinergitas antara seluruh pasukan sehingga tidak ada lagi celah untuk orang yang tidak bertanggung jawab dalam membenturkan dan mengadu domba TNI Portri nantinya seluruh personil gabungan TNI Portri tetap terus bersinergi dalam mengamankan dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia agar tidak terpecah belah ini adalah yang pertama tadi disampaikan juga oleh Kapolda bahwa kesiapan untuk menghadapi event-event itu penting apapun itu apakah event-event olahraga, event-event yang lain-lain apalagi ini event yang kaitannya dengan demokratisasi, demokrasi di Indonesia memang ini adalah pesta rakyat kita juga tidak boleh apa namanya terlalu membuat seolah-olah ini menjadi satu ajang bagaimana enggak, ini adalah pesta rakyat tetapi sebagai petugas keamanan TNI dan Polri enggak boleh under estimate harus dijaga dengan baik karena ada tadi yang saya sampaikan juga ada kecenderungan untuk menghangat boleh-boleh saja tapi kalau salah dalam mengelola biar bisa jadi panas baik antar kontestan maupun kepada unsur-unsur yang bertugas nyamankan dari Medan, Cuma Tautoramu, Tadi Triburata TV Salam Triburata!